Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita masuk kelas Kestoda Bagian film dari Platial Mentes Untuk morfologi Bentuknya pita atau pipi Kemudian bersegmen-segmen Jadi bagian tubuhnya ada segmen-segmen Kemudian ukuran tubuhnya bisa sampai beberapa meter Bagian tubuhnya secara morfologi terdiri dari kepala Atau skoleks Dimana skoleks sudah memiliki batil isap Atau sakar dan rostelum Ini alat kait Fungsinya untuk mengkaitkan dirinya kepada usus hospes Kemudian ada leher Kemudian badan atau strobila Dimana badannya ini tersusun atas banyak segmen Dimana segmen tersebut disebut dengan Istilah proklotit Masing-masing proklotit Sudah memiliki alat reproduksi yang sempurna Dan telah memiliki sistem saraf Dan sistem pembuangan hasil metabolisme Untuk segmen proklotit sendiri Segmen atau proklotit itu terdiri dari segmen imatur Dimana alat reproduksi jantan Belum bisa dibedakan dengan organ reproduksi betina Sedangkan yang matur itu sudah bisa dibedakan Mana yang jantan dan mana reproduksi yang betina Dan segmen yang mengandung telur itu dinamakan dengan segmen grafit Untuk kastoda patogen yang akan dibahas kali ini adalah Tenia saginata cacing pita pada sapi Cacing pita sapi dan cacing pita babi atau tenia selium Untuk cacing pita babi Daerah endemiknya itu ada di Irianjaya, Bali, dan Sumatera Utara Nah ini cacing pita babi yang dewasa Itu ditemukan pada usus manusia Manusia sebagai hospes definitifnya Dan larva dari cacing ini ditemukan pada jaringan organ babi Untuk anatomi dan morfologinya Dari tenia selium ada panjang badannya sampai 3 meter Di dalam usus manusia bisa bertahan sampai 25 tahun Kemudian bentuk kepala leher sudah tadi ya Telurnya bentuknya bulat dengan garis-garis radial Nah yang saya tunjukin adalah Ros telum alat kaitnya Fungsinya untuk mengkaitkan dirinya Kedalam usus terjunum dari hospes definitifnya Yaitu manusia Kemudian ada batil isapnya Saker atau alat kisapnya Ini biasanya terdiri dari 4 Untuk kepalanya bulat ada lehernya Kemudian ada segmen-segmen Jadi kalau misalnya 1 cacing dari kepala Kemudian badan Nah panjangnya bisa sampai 3 meter Ada segmen atau prokulotit dari imator Ini mana tadi istilahnya adalah Yang belum bisa dibedakan mana Organ reproduksi jantan dan betina Nah dan ada segmen yang namanya Segmen grafit Yang sudah berisi telur Nah untuk daur hidup Tenia solium Di dalam tubuh manusia Cacing dewasa melepaskan segmen grafit Nah segmen ini kan yang berisi telur tadi Kemudian telurnya Keluar dalam usus Keluarnya bersama dengan tinja Kemudian dimakan Kemudian dimakan Terima kasih telur